Selamat pagi pemirsa dan sodikap. Edisi James Snow Season 2 pada hari ini, Senin di awal bulan Agustus 2016, tanggal 1, tanggal 1 Agustus 2016, hari Senin. Hari ini, saya ingin di episode awal James Snow Season 2 di bulan Agustus 2017, saya ingin mengucapkan turut berbira sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas mafatnya salah satu jebolan atau alumni dari Indonesian Idol RCTI. Dan juga salah satu penyanyi terbaik, orienta terbaik yang pernah dimiliki oleh dunia musik di Indonesia, yang terkenal dengan suara emasnya yang merdu banget. Yaitu Michael Mohede atau Mike Mohede yang wafat ahad kemarin 31 Juli 2016 di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Pada usia 32 tahun dikarenakan serangan jantung atau heart attack. Meninggal muda yang sangat mendadak dan cepat banget meninggalnya pada hari ahad petang, tanggal 31 Juli. Karena serangan jantung dan saat ini jenazahnya masih disemayamkan di Rumah Duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Dan saya belum mengetahui dengan pasti kapan akan dilaksanakan pemakaman untuk almarhum Mike Mohede. Saya terus terang, sangat merasa kehilangan sosok seperti Mike Mohede yang memiliki talenta luar biasa di dunia musik Indonesia. Karya-karyanya atau mungkin tunggalan, beberapa tunggalan atau single andalannya dari Mike Mohede. Mungkin diantara pemirsa sudah banyak yang hafal atau bahkan kagum dengan suara emasnya yang begitu ngejreng banget. Dan beberapa sahabat-sahabat Mike Mohede saya rasa juga terutama yang menjebolan Indonesian Idol RCTI yang seangkatan dengan Mike Mohede. Mungkin juga banyak yang merasa kehilangan tentang sosok yang mungkin mereka kenal dengan sosok yang dikenal oleh para teman-teman yang almarhum Mike Mohede. Yang sangat-sahabat yang sangat luar biasa, sangat-sahabat berprestasi dan hebat sekali. Dan saya atas nama pribadi, J.K. Shaving, berserta keluarga, teman-teman dan sahabat. Terima langsung ke awal yang sedang-dalamnya atas wafatnya Mike Mohede. Semoga arwah dari beliau dan amal baiknya semasa hidup diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi teman-teman atau keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan ketabahan dan kesabaran untuk menerima cobaan yang mungkin berat bagi sebagian dari teman-teman atau keluarga dari Mike Mohede. Dan untuk informasi mengenai kapan jenazah almarhum Mike Mohede ini akan dimakamkan, saya minta pemirsa jangan berspekulasi dulu, lebih baik ikuti saja beritanya di televisi maupun di portal berita online untuk informasi lebih lanjut sebetulnya wafatnya Mike Mohede. Karena saya tidak mau nanti ada hoax dibalik kedukaan yang sedang dialami oleh dunia musik Indonesia, terutama dari keluarga besar Indonesian Idol musim kedua, musim pertama atau musim kedua di RCTI. Dan saya juga berdoa semoga Mike Mohede tenang di alam barzah atau di alam kubur. Saya belum tahu juga apakah Mike Mohede ini akan dikubur atau dikremasi, saya tidak tahu. Informasinya belum ada. Nanti mungkin saya akan update mengenai informasi untuk kapan Mike Mohede akan dimakamkan nanti melalui akun Facebook saya, James Clancy Methods Shaving. Dan saya rasa itu ungkapan dukacita yang mendalam atas wafatnya penyanyi terbaik, salah satu penyanyi terbaik Indonesia, ini Mike Mohede yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya doakan, semoga arwah dan amal baik almarhum Mike Mohede diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi yang ditinggalkan, terutama keluarga dan teman-teman dan sahabat-sahabat dari almarhum Mike Mohede, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran yang kuat dalam menghadapi ujian yang berat ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktifitas dan kita nanti ketemu dalam James Clancy Season 2 pada edisi awal bulan Agustus 2016 ini dengan tema Menghentikan Kekerasan di Bumi Indonesia. Selamat tinggal.